Mas Jodi, kita malam hari ini kita mau ngobrol tentang ini nih ya, storytelling nih Storytelling ya, oke Nah, akhirnya Mas Jodi, apa kabar? Halo, malam kok Denny, sehat kok Denny Sehat, sehat, luar biasa Mas Jodi, kita malam hari ini kita mau ngobrol tentang ini nih ya, storytelling nih Storytelling ya, oke Mengubah persepsi menggunakan storytelling Kita, iya Itu kemarin, karena reschedule gitu, banyak banget yang DM ke saya tuh Kapan lagi, kapan lagi, kok belum lagi gitu kan Pintain mulu tuh orang-orang itu Sorry banget ya, kemarin itu ada keterlembatan datang dari Surabaya saya Oh, it's okay, yang penting sehat It's okay, yang penting sehat Alhamdulillah, siap Oke, saya sudah menyiapkan ya Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sih Sebelum teman-teman nanti boleh bertanya gitu ya Ini karena waktunya juga tight banget Sejam kita pengen membahas, mengupas banyak hal nih Mas Jodi Jadi, saya sudah ada beberapa persiapan juga nih Nah, ada pertanyaan yang masuk itu gini Bedanya apa sih branding sama positioning Kalau menurut Mas Jodi gimana? Apa bedanya branding dan positioning? Apa sih itu? Positioning dulu ya Positioning itu adalah persepsi unik sebuah brand di pikiran konsumen Oke Persepsi unik sebuah brand di pikiran konsumen Oke Kata kuncinya unik ya? Ya, kata kuncinya unik Harus unik ya? Oke, kata kuncinya adalah unik Nah, unik ini gimana? Unik ini banyak yang salah mengambil kesimpulan bahwa kalau unik saya harus lebih baik Justru itu kesalahan fatal Harusnya Oke Justru keunikan itu bukan dari menjadi lebih baik Keunikan itu dibangun karena berbeda Oke, kata kunci kedua berbeda berarti Berbeda, betul Contohnya gini, realnya Bedanya lebih baik dan bedanya berbeda gitu ya Apa bedanya antara kedua ini? Kalau lebih baik, contohnya misalnya Saya ambil brand yang udah gede aja Supaya lebih gampang dipahami Karena kita sama-sama paham tentang brand itu Contoh pepsoden Oke Misalnya menjanjikan bahwa gigi kita bisa lebih putih Kalau saya buat pasta gigi Yang saya bisa memutihkan lebih cepat daripada pepsoden Itu namanya lebih baik Ya Oke Kemudian saya bikin pasta gigi Zulkifliden Saya bilang Saya bukan untuk memutihkan Tapi saya buat bikin nafas anda jadi lebih segar Nah, ini berbeda Oke Itu kata kuncinya ya Bahwa kalau ini mempunyai positioning Unik ya Posisi unik sebuah brand di pikiran konsumen Adalah menjadi berbeda Bukan jadi lebih baik Oke Itu tentang positioning Nah, positioning itu adanya di mana? Ya Positioning itu adanya di mana? Positioning itu adanya di mana? Sebuah dokumen Oke Positioning itu adanya di dalam sebuah dokumen Nah, gimana caranya dokumen ini pindah ke kepala konsumen? Jadilah persepsi di pikiran konsumen Ah, oke Proses mindahnya Proses mindahnya Namanya branding Oke Oke Jadi Salah paham teman-teman kemarin Bahkan kemarin Saya barusan live Kayak beberapa hari yang lalu Dua hari yang lalu begitu Ketika ngebahas marketing dulu Atau branding dulu Mereka berpikir branding dulu Dalam konteks branding dulu adalah Ya kan aku harus mendesain logo dulu Mendesain packaging dulu Itu kan proses branding tuh Jadi kan harus itunya dulu Berpikir marketing tuh Betul 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 Bahkan gini Oke Ini pertanyaan menarik ya Antara branding dan marketing Ini ada banyak Banyak Yang berbeda pendapat Perspektif Ya, perspektif Banyak perspektif Nanti teman-teman silahkan kompilasi Dari beberapa perspektif itu Tapi saya punya perspektif yang berbeda Ya Saya punya perspektif yang berbeda Marketing, selling, dan branding Marketing, selling, dan branding Ya Oke Saya bicara marketing dulu Marketing adalah sebuah proses Membuat orang dari tidak ingin menjadi ingin Got it Yes Membuat orang tidak ingin menjadi ingin Itu marketing Kemudian Yang membuat ingin jadi beli Itu selling Oke Contoh Contoh Kita lihat iklan di televisi Wah Enak nih Makan cita tuh Asik nih Sambil nonton drakor Makan cita tuh Saya jadi pengen beli Oke Nah, itu proses marketing Oke Saya mau beli Belinya dimana ya Oh, ada di Indomaret Nah Masuk Indomaret Di kepala kita sudah ada Kata-kata cita tuh Oke Kita ambil dari rak Kita bayar ke kasir Nah, ini adalah proses selling Maka Ketika kita berbicara selling Ketika kita berbicara Tentang dunia Bisnis gitu Selling itu selalu Dikaitkan dengan Sales and distribution Ya Karena tidak bisa terpisah Proses sales Dan proses distribusi Karena selling Ya, karena Ada barangnya dimana Betul Betul Apakah lewat WA Apakah lewat marketplace Itu proses selling Bukan proses marketing Dalam kasus yang Tadinya saya ceritakan ya Oke Nah Kemudian Apa bedanya Sekarang branding Posisinya dimana Di antara marketing Dan selling ini Nah, apabila Konten marketingnya Dibangun secara konsisten Di situ ada Personality Ada sebuah brand Yang dibangun Itu konten marketingnya Mengandung branding Contoh Biar lebih gampang lagi Contoh Kan banyak nih Internet marketer Yang pakai aliran Hit and run Jual Ambil produk Dari marketplace Misalnya Rp20.000 Dijual Rp200.000 Budget iklan Rp50.000 HPP Jadi Rp70.000 Berarti Cost Rp20.000 Tambah Iklan Rp50.000 Rp70.000 Dijual Rp200.000 Masih untung Rp130.000 Konsumen kecewa Saya tutup fanpage Saya ganti Fanpage baru Nah Ini kan proses marketing Dan selling jalan Tapi tidak ada Proses branding disitu Tidak ada Brand yang dibangun disitu Oke Nah Ini perbedaan Antara Marketing dan brand Marketing selling Versi saya Marketing selling Branding versi saya Mungkin ada yang Versi yang berbeda Ya gak apa-apa Itu Tuh gak dosa kan Berbeda Itu Ya intinya 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 jualan gak sih Gitu kan Kalau misalkan jualan Gak ada duitnya Semuanya gak ada yang jadi Kan cuma teori akhirnya Betul 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 Gitu Itu antara branding Marketing dan selling Oke Ini jadi Menarik nih Mas Dodi nih Tadi kan saya ini Saya bertanya Apa itu bedanya Positioning Dan branding gitu ya Terus Mas Dodi Bercerita tentang Beda Better Better dan lebih baik Nah berbeda Tadi misalkan Contohnya adalah Pepsodent gitu Misalnya Pepsodent menjadi Lebih putih Bedanya adalah Menjadi Misalkan Nafas lebih fresh Oke Nah Sekarang Proses branding adalah Memasukkan Fresh itu Kedalam benak Customer Gitu kan Betul Betul Nah Proses branding Pertanyaannya gini Pertanyaannya gini Kalau putih Sudah diterima oleh market Apakah fresh Akan diterima oleh market Pertanyaan menarik banget Apakah fresh Akan diterima oleh market Makanya ketika Membuat positioning Kita siapin dulu nih Kata-kata fresh Itu kan melalui Perencanaan Dan itu kan Sebelum membentuk Positioning Gimana nih Ketuar satu kata Yang namanya fresh Nah Untuk menemukan fresh ini Bahan bakunya apa sih Bahan bakunya adalah Kita mengenal Audien kita dong Mulainya dari mana Mulainya dari mana Tanya Masalah apa aja sih Yang terjadi di sekitar mulut Oh Nafas saya bau Oh Gigi saya Gusi saya berdarah Oh Sariawan Oh Gigi saya Kalau Pakai rokok itu Apa namanya Ngeplag Ada plag di gigi saya Ada karang gigi Di gigi saya Oh gigi saya ngilu Ini Ada enam nih Dan ini masing-masing Bisa jadi satu brand Sendiri-sendiri Gitu Jadi mulainya dari mana Dari pasar Mulainya di pasar Sekarang kita ngomong Kondisi saat ini nih Teman-teman sekarang Mau bisnis Mau online dan sebagainya Begini Oke Gimana caranya Like exact stepnya Untuk mendapatkan itu Di pasar Iya kita tahu Follower saya disini Teman-teman Follower saya disini Semua tahu Bahwa saya selalu ulang-ulang Market riset Market riset terus-terusan Betul Gak kurang-kurang gitu kan Tapi gimana caranya Kalau maksud Cara untuk mendapatkan itu Cara untuk melakukan market riset Dimana Kemudian siapa Gampang sekali Gampang sekali Apalagi di dunia sosial media Wah itu gampang sekali Gampang sekali Cuma tinggal nanya aja Kayak tadi tuh Masalah apa yang terjadi Di sekitar mulut Udah selesai Itu satu Satu Yang kedua Kita bisa nanya dengan cara gini Nanti kita mau bikin apa sih Snack Kalau kita Iya boleh Skincare Bisa makan Skincare 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 Kamu sekarang Selama ini pakai Skincare apa sih Itu contoh ya Contoh Kamu selama ini pakai Skincare apa Oh saya pakai Skincare yang Merknya ini Kenapa kamu pilih itu Oh saya pilih ini Begini Begini Apakah ada Kemungkinan gak kamu ganti Tempat lain Oh gak ada Saya udah loyal sama ini Ini udah keren banget Menurutmu ada kekurangan gak Skincare ini Ada sih Oke Kekurangannya apa Nah sebut itu Kekurang-kekurangannya Cari lagi Cari lagi orang yang lain lagi Apabila kekurangan-kekurangan ini Cukup banyak Bisa jadi ini potensi Sebuah produk baru Yang disempurangkan dari produk lamanya Dan ini bisa menjadi Positioning baru Itu kira-kira Itu kira-kira Atau cara lain Cara lain Silahkan Silahkan Atau cara lain Misalnya kita cari data di Google Wah itu banyak banget Itu banyak banget Data di Google Anda ketika aja Ke searching misalnya Market size Skincare Wah itu keluar data Researchnya Itu kalau data Researchnya Dan disitu data yang cukup banyak Bisa dipelajari Lebih dalam lagi Nah ini Kemarin itu jadi gini Kalau Mas Dodi tadi kan bilang Tuh kita nanya aja Di social media gitu kan Itu kalau misalkan Produk-produk yang Relatif semua orang pakai Tapi kalau yang Very niche market Gimana saya menentukan Saya mau pakai Instagram Pakai Youtube Pakai WA Pakai email Pakai TikTok Apakah risetnya Di semuanya berbeda Atau Satu aja itu Atau gimana tuh enaknya Oke Kita ketemu Kembali ke awal tadi Kita kembali ke awal yang tadi Siapa sih konsumen kita Kembali ke situ dulu Siapa sih konsumen kita Kalau konsumennya memang Baby boomers Ya sulit cari data Di Instagram Sulit cari data Di TikTok Sulit cari data Di Facebook Mungkin millennial Ada di Facebook Kebanyakan Di Instagram Mungkin lebih banyak Ke genset Apalagi TikTok Mungkin jauh lebih banyak lagi Di gensetnya disitu Nah Kan masing-masing Social media ini Kan banyak Apa namanya Punya karakteristik Konsumen yang beda-beda Correct Terus kemudian Ada lagi akun Misalnya Kita mau Mau Dapat Apa namanya Mau dapat Orang seperti apa sih Oh orang yang pembelajar Yaudah Reset dari Audiennya Kodeni Audien saya Audiennya yang lain Yang mirip-mirip Mentor-mentor Itu bisa tuh Kalau kita ingin Mendapatkan Audiennya adalah Seorang pembelajar Misalnya gitu Menarik sih Menarik sih Nah sekarang Kalau misalnya nih Kita sudah melakukan Market resep Kita udah ketemu nih Oke Saya mau bikin Pasta gigi Yang lebih menekankan Ke fresh Nah kemudian Next stepnya kan Kita mau Melakukan proses branding Tadi kan Untuk memasukkan itu Kebenaran customer Medianya sekarang Sama Pertanyaan sama Tadi kan market resep Sekarang memasukkan Medianya seperti apa Nah ini Oke Saya mau cerita sedikit Orang beli Orang membeli Karena ada persepsi Ketika tidak ada persepsi Tidak akan ada transaksi Contoh misal Tadi di awal Ada Pepsoden Ada Zulkifliden Zulkifliden ternyata Saya buat di Pabrik yang sama Dengan Pepsoden Atau Pepsoden Di Maklon Saya datang ke pabriknya Saya bikin pasta gigi Yang sama Bahan formula Di tempat yang sama Dengan tempat Ngerjain Pepsoden Saya kasih nama Zulkifliden Oke Kemudian Saya lempar Zulkifliden ke pasar Oh Kan sama Secara fakta Realita Oke Produknya sama gak Kualitasnya Sama Persis Gak ada bedanya Tapi kenapa Konsumen lebih memilih Pepsoden Daripada Zulkifliden Karena Apa yang Di Pepsoden Dipersepsikan Lebih berkualitas Bukan Pepsodenya Berkualitas Tapi Pepsodenya Dipersepsikan Lebih berkualitas Nah Kata kunci yang Hilang disini Adalah tentang Persepsi Konsumen membeli Karena persepsinya Bukan karena Realitanya Itu satu kunci dulu Kemudian Makanya Proses Branding Proses Brand Communication Proses Marketing Itu adalah Proses membangun Persepsi Di pikiran Konsumen Supaya apa Supaya Konsumen Membeli Nah Persepsi ini Apa sih Persepsi ini Bisa Dicangdon Sebetulnya Bisa Dipecah Apa tuh Isinya Persepsi Satu Persepsi itu Persepsi Yang pertama adalah Trust Yang kedua adalah Need Saya percaya Konsumen percaya Terhadap sebuah brand Dan konsumen Butuh Terhadap brandnya Baru konsumen Mau beli Saya ulang teman-teman ya Konsumen Akan membeli Dari sebuah brand Apabila Ada trust Dan ada need Contoh Malam ini Malam ini Misalnya Kodini jualan Kodini nawarin Audiennya Kodini Saya yakin Percaya Dengan Kodini Trust kan Sama Kodini Kodini nawarin Malam ini Teman-teman Saya mau buka nih Market research Untuk property Siapa yang mau beli Yang mau beli Kemungkinan Orang-orang yang Bisnis property Kemungkinan ya Yang bisnis property Mungkin mau beli Tapi sebagian besar Yang bisnis online Yang bisnis reseller Enggak mau beli Walaupun percaya Dengan Kodini Trustnya ada Tapi neednya Enggak ada Kebutuhan terhadap produknya Kita balik sekarang Posisinya Neednya ada Tapi trustnya Enggak ada Ini misalnya nih ya Teman-teman yang Muslim disini Misalnya Anggap aja ini Enggak corona Udah pengen umroh Ada duitnya Enggak corona Anggap aja begitu Kebutuhan Keinginan untuk umroh Ada Neednya ada Tapi ternyata Yang menawarin adalah Salesmannya Misalnya First travel Trustnya hilang Kan gak mau beli juga kan Kenapa? Karena gak ada trust Tapi neednya ada Nah Untuk terjadinya transaksi Butuh dua hal ini Trust dan need Sehingga Konten-konten Untuk membangun need Eh sorry Konten-konten Untuk membangun persepsi Isinya tentang Dua hal ini aja Konten tentang Membangun trust Dan konten Untuk membangun need Medianya Mau pakai IG Mau pakai TikTok Itu bisa Disebar gitu ya Jadi ya Ya disebar Nah Ini saya mau cerita nih Ada yang menarik nih Mana dulu yang dibangun Trust dan need Mana dulu yang dibangun Kalau saya trustnya duluan Kalau sudah trust Need itu lebih mudah Untuk dibangun Kalau sudah trust Need lebih mudah Untuk dibangun Tapi kalau memang Tidak ada trustnya Kita proses membangun need Itu kita Tidak dipercaya Kalau ada neednya Tidak ada trustnya Beli di toko sebelah Nah betul Ya kasusnya tadi Yang ada trustnya Zulkif Liden dan Pepsodan tadi Karena lebih mudah Trus kepada Pepsodan Walaupun Zulkif Liden Distribusikan di market yang sama Sama-sama di marketplace misalnya Orang lebih milih Pepsodan Daripada Zulkif Liden Walaupun harga Zulkif Liden Saya kasih lebih murah Ya 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 Nah ini nih Ini ada yang cukup menarik nih Tadi kan prosesnya dilakukan Di IG, di TikTok Apapun itu Terserah Proses brand dan sebagainya Terserah gitu kan Nah Kalau saya nih Karena audien saya Kebanyakan ngomongin tentang Marketing, digital marketing Dan sebagainya kan Kita ngomongin tentang Bikin konten strategi Untuk marketing lah Bikin orang pingin Bikin orang trust dan sebagainya Ya betul Nah Ada feedback Dari market Yang bilang Saya pake IG Buat branding dulu deh Nanti kalo follower saya Udah banyak Baru saya jualan Sempat saya bilang Kalo lu memang Gak bisa jualan Jangan ngaku-ngaku Pake ilmu branding dulu aja Karena Kenyataannya lu mau jualan Gak gak laku Tapi Supaya tidak ada KPI-nya Gak ada metriknya Maka disebut Branding aja dulu You know Kayak gitu tuh Nah menurut Mas Ini gimana tuh Oke Gini Jadi ya Kita kembali ke trust dan need Kasusnya Yang barusan Kode ini cerita Kalo saya lebih cocok Memang bangun trust dulu Setelah itu bangun neednya Tapi harus diukur Tapi harus ada yang ngukur nih Kapan trust itu Terbentuk beneran Ya gimana tuh Nah Saya dari sebuah riset begini Ketika di e-core saya pun Saya sebut Rule-nya Namanya saya sebut Riset ini Rule of seven Apa itu rule of seven Anda kelihatan Di depan konsumen Atau calon audien Tujuh kali berturut-turut Audien itu Bisa percaya dengan sendirinya Contoh ya Contoh 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 Anda bayangin Andai kata ini gak PPKM ya Andai kata gak PPKM Contoh Nanti kita ngomong Kasus realnya gimana Siturnya di sosial media Karena itu yang saya lakukan Di dunia digital Bukan di sosial media Di dunia digital Contoh nih Anda bayangin lagi nongkrong di cafe Sendiri Atau sama temen Terserah lah Pokoknya bayangin aja Anda nongkrong di cafe Tahu-tahu ada orang yang nyamperin Anda Dan dia seorang salesman Yang mau lagi nawarin produknya Dan salesman itu gak ada kenal sebelumnya Apa yang Anda rasakan Temen-temen disini Gak nyaman Siapa lu Tiba-tiba Siapa lu kok tau-tau Nawarin gitu Dia berusaha Building need Terhadap produknya Tapi dia gak building trust Kita nipunnya mungkin gak building rapport Ya gak building rapport Kalau dalam bahasa NLP nya ya Itu trust yes Itu trust Betul kan Nah Pada saat dia building need Pada saat dia building need Kita pikiran kita sibuk untuk mencari celahnya dia Pikiran kita sibuk untuk berpikir negatif tentang dia Mana bisa building Mengkritisi Kayak gitu Ya mengkritisi ya bahasanya Nolak pikiran kita Maka lebih penting Saya tadi bilang Lebih penting building trust dulu Ketika trust belum ada Jangan building need Dibuang sama pikiran audien Nah gimana cara building trust dengan cara yang simpel Tadi risetnya Anda nongol tujuh kali Ya anda nongol tujuh kali Itu otak kritis kita Otak reptil kita Itu sudah gak on lagi Sudah off Sudah mati itu Contohnya kalau dalam kasus kafe tadi Misalnya nih Anda nongkrong Rutin tujuh kali sehari Eh sorry Tujuh kali sehari Seminggu tujuh kali Seminggu sekali Misalnya setiap Senin Nah kalau salesman ini tahu misalnya Ilmu ini Apa yang harus dilakukan Salesman ini nongol setiap Senin Di depan Si audien ini Gak usah nyapa Gak usah nyapa Cukup nongol aja Nongkrong aja udah Senin pertama Kedua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ah baru nyamperin Nah disitulah Otak reptil Otak kritis sudah mulai mati Karena dia Karena otak ini sudah Sudah memberikan sinyal Familiar Dengan wajah ini Kamu ngomong apa Lebih open pada saat itu Ya itu alasan kenapa Gimana penerapannya di dunia digital Ya itu alasannya kenapa Saya punya 700 video di Youtube nih Menarik itu Menarik 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 Saya bikin video Youtube Setiap hari Like setiap hari Kecuali satu minggu Kecuali satu minggu Karena tim saya Ngedit gak Ini kan Every single day Dulu orang bikin challenge Kayak challenge Kayak Yuk kita daily vlog Buat saya sekarang memang Udah daily Udah pertahun-tahun Juga udah daily vlog Saya tiap hari Kayak gitu Dan lagi habis itu Ada di podcast Ada di tiktok Ada di instagram Ada di reel sekarang Semuanya Wow keren Keren Itu yang hari ini saya meeting Gimana saya nongol Tiap hari di Youtube Yes Jadi Nah itu tadi ada pertanyaan Yang sekilas cukup menarik Berarti kalau misalkan Harus nongol terus gitu Gimana kalau misalkan Jualannya Jualan makanan gitu Masa owner nya muncul terus gitu Kan Gimana tuh Oh gak harus owner nya dong Kan brand nya yang muncul Bukan owner nya Yang penting Apapun yang tentang brand itu Yang muncul gitu kan Betul Apapun tentang brand itu Nah kalau kita berbicara Tentang social media Dunia digital marketing Salah satunya ada social media Nah social media ini Media gak bisa kita kontrol Kenapa gak bisa kita kontrol Karena kita gak bisa kontrol Algoritmanya Contoh nih hari ini Saya tadi barusan lihat Reel saya Baru 3 konten Itu sudah 45 ribu Viewernya Reads nya Jangkauannya Total Total ya Total Nice Tapi Postingan saya Yang saya buat tiap hari Satu hari satu kali 43 ribu Gitu Ini kita gak bisa kontrol Gak bisa kita kontrol Karena ini memang Punyanya IG Dan kita gak Gak ada kuasa disitu Suka-suka mereka lah ya Suka-suka mereka Nah Kalau zaman dulu Jamannya televisi Memang Brand-brand besar Melakukan itu di televisi Dan itu duitnya gede banget Nah gimana penerapan Rule of seven ini Di dunia digital Maka saya ambil Itu ke database Oke Kalau orang luar Biasanya pakai email Kalau saya pakai Whatsapp Oke Nah pakai Whatsapp Di apain Di WA-blast Setiap hari Kalau saya Seminggu Tiga kali Setiap hari Apakah tentang jualan Enggak Kalau kita jualan Ya di-block Sama mereka Apa yang saya share Apapun Cerita Inspirasi Pokoknya terkait Dengan positioning saya Gimana kalau mereka Gak baca Yang penting awareness Nama saya muncul Disitu Ya Dibaca atau enggak Tapi nama kita Attention disitu Berapa biayanya Free Gratis Cuma Karena ini database Saya sudah makin banyak Ya belum sebanyak Kodeni sih Belum sebanyak Kodeni Tapi saya mulai berpikir Ini kalau database Saya makin Gede Ini Enggak bisa lagi Pakai WA-blast Makanya kemarin Saya lagi mempelajari Tribelio Gitu Kodeni Saya lagi Proses hijrah KWA Sama Tribelio Ini harus dipindah Karena Fitur-fitur Tribelio ini Bener-bener Ini sesuai dengan Apa yang saya inginkan Apa yang dibutuhkan Dengan Room of Seven tadi Gitu Kodeni Ya Saya memulai Ini kan Jadi gini Waktu saya Build Tribelio itu Saya punya pengalaman Digital Marketing kan Dari 2007 ya Jadi udah 14 tahun Nah Waktu awal-awal Waktu awal-awal Itu saya simpel banget tuh Bikin landing page Kemudian saya tulis gini Masukkan nama dan emailmu Itu di tahun 2008 loh teman-teman Indonesia bisa loh 2008 Masukkan nama dan emailmu Saya akan kirimin email setiap hari Tentang cara Nurunin berat badan Oke Sesimpel itu Oke Nah Habis itu Tiap hari saya email Everyday saya email Ini loh Cara menu Breakfast Menu makan siang Menu makan malam Besoknya tentang Olahraga Besoknya lagi tentang Suplemen Hari keempat Hari kelima Saya jualan Oke Sesimpel itu Nah habis itu ya Emailnya gak jualan terus sih Kadang-kadang apa Kadang-kadang apa Kadang-kadang apa Gitu Memang kayak begitu Tapi yang bikin saya Menarik adalah Karena Orang jadi Itu tadi Mas Donny ceritakan Diajarin secara berurutan Yes Betul Jadi orang yang sama Dapat beberapa kali Dan saya bisa meyakinkan diri Dapat urut Ini comfort Betul Urut Itu kuncinya Betul Kata kuncinya itu Betul Karena itu gak bisa dilakukan Di social media Karena ada algoritma IG Ada algoritma TikTok Dan itu yang gak bisa kita kontrol Bener banget Cuma Email ada problem Nah ini ada problem nih Pertama seneng banget Hari keempat laku Hari kelima laku Sebulan laku banget Jadi kayak super seneng banget Laku banget gitu kan Problemnya satu Begitu member saya Ninjak 20 ribu Waktu itu Semua pada nanya Dan makan ini digoreng boleh gak Ini ditumis boleh gak Kalau pakai supplementmu ini Diaren gak Deringat dingin gak Deg-degan gak Ribuan men sehari Jadi sehari itu kayak Sehari ya Satu hari ya Itu bisa email kayak 80 email Saya harus pelesin satu-satu-satu Setiap hari Dan itu bertambah Karena usernya tambah gede G-clad Itu yang terjadi Itu yang terjadi Itu yang terjadi Oke 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 Jadi saya udah Udah-udah Udah melewatin itu Nah Karena itu terjadi Saya melihat nih Perpaduan Antara sebuah komunitas Dengan email ini Jadi solusi Karena begitu ada orang nanya Di dalam komunitas Kita jawab Atau temen lain jawab Semua baca Gak ada yang nanya lagi Kalau gak kan gak ada yang tau Jadi kita tunggu database ini Kayak seribu email gitu Betul Orang pertama sama orang seribu Gak ada yang kenal Gak ada yang ngobrol Jadi mereka nanyanya ke saya Semua pusing gitu Oke 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 Itu Nah Saya pernah pakai telegram Waktu itu Di 2016 itu Saya pakai telegram Ya kurang lebih mirip Telegram WA Discord itu juga kurang lebih mirip Problemnya satu Ketika saya invite Masuk nih Rame banget masuk Gitu kan cerita Oh seru banget nih Aktif banget nih gitu Begitu aktif banget Di certain titik Orang itu Kemalahan Begitu kewalahan Dia mute Nah begitu Di mute ini Yang jadi problem nih Di telegram nih Di broadcast gak bisa Di apa-apain gak bisa Ini kita ngomong telegram Discord gitu sih Itu beberapa kendala yang Yang kemarin saya Saya hadapi gitu kan Jadi Wah pusing juga nih Pakai telegram Kayak begini nih Begitu udah gede nih Tapi kalau temen-temen Baru mulai pertama kali ya Semuanya oke oke aja Gak ada masalah Cuman kan saya mikirnya adalah How to build a scalable Ini sih Sistem gitu Sehingga Saya bikin sekali Long termnya lebih aman Kurang lebih kayak gitu sih Nah sekarang kita ngomong ini tadi Balik lagi nih mas Duti Kalau storytelling sih Storytelling Iya Ya Biasanya Structure storytelling itu Kayak gimana sih Oke Structure storytelling Kita tau ya Storytelling gitu Temen-temen storytelling gitu Tapi terus habis itu Penerapannya gimana sih Kayak structure-nya itu Ada kriteria Terus kan Iya Mungkin gak bisa detail ya Saya cerita tentang storytelling gitu ya Tapi gini Storytelling Storytelling ini Storytelling itu Jangan dibayangkan bahwa Ini cerita yang panjang gitu Oke Ada yang ngebayangin Storytelling itu harus Cerpaian Harus bentuknya Mini web series Bukan Bukan-bukan itu Storytelling gitu Pokoknya Storytelling itu Pokoknya gini Intinya ada Ada karakter Satu ada karakter Oke Ada karakter Karakter Yang kedua Karakter ini punya masalah Oke Yang kedua Yang sorry Yang ketiga Punya masalah Dan dia cari solusi Nah pas mencari solusi Dia ketatap sama tembok Oke Kemudian gimana Cara melompati temboknya Supaya dia bisa Menyelesaikan masalahnya Jadi ada dua Masalah pertama Dan masalah temboknya itu tadi Nah Proses menemukan Cerita Proses menemukan Solusi-solusi itulah Sebetulnya disitulah ceritanya Karena cerita Gini Contohnya gini Analoginya saya Ambil misalnya Televisi Kita nonton Avenger lah Kita pasti tahu Bahwa Thanos itu mati Itu sudah pasti Itu Pikiran kita tahu Bahwa Itu di akhir cerita Pasti mati Tapi Yang dinikmati Audien Anda menikmati Bukan kematian Thanos Yang Anda nikmati Adalah perjalanan Kematiannya Kok kayak Iya oke I agree Gitu ya Oke Nah Audien ini sama Audien sama Audien Instagram Facebook Menikmati cerita Gimana ceritanya Si karakter ini Bisa menemukan solusi Perkuatlah Disitu ceritanya Contoh misalnya Gini Bagaimana penerapannya Ini Contoh Kalau Anda pasang Testimoni Cuma Before After Itu seringkali Gak ngefek Seringkali gak ngefek Ilang ceritanya Ilang ceritanya Karena itu sama Ngasih tau aja Sebentar lagi Thanos mati Apa yang asik Apa yang asik Disitu Yang dinikmati Audien adalah Proses transformasinya Apakah Masuk akal Proses transformasi itu Apakah Posisi awal Dari karakter ini Sama dengan saya Kata Audien Contohnya Misalnya Saya dari UKM Dari nol Saya ngerintis bisnis Dari Tidak punya Lulus SMA Tanpa pengalaman Bisnis Tanpa pengalaman Branding Saya mulai dari nol Nah Ini Posisi titik nol Saya Dengan posisi Kalau saya jadi karakter ya Dengan posisi titik nol Si Audien pembaca Relate Masuk akal Sama saya Kemudian saya cerita Saya pernah ikut workshop Toto dapat omset Empat kali lipat Empat kali lipat Itu sebetulnya Nggak asik-asik banget Yang lebih asik Buat Audien adalah Menceritakan proses Keempat kalinya Apakah ceritanya Mulus-mulus aja Ini Audien juga Nggak suka Kalau nggak ada batu Nggak ada temboknya Tadi Nggak ada yang dinikmati Audien Nah Jadi kira-kira gitu Kode ini Strukturnya Nah Tapi pertanyaan saya adalah Kalau misalkan Saya punya Instagram nih Kayak begini Dengan posting yang Rutin dan sebagainya Begitu Story ini ditaruh Dimana? Di satu post Atau di semua post Atau dimana tuh Ngaturnya Nah Itu yang menjadi Agak kesulitan Ketika kita mau Menceritakan secara struktur ya Terstruktur seperti tadi Agak kesulitan Kenapa? Kembali lagi ke algoritma tadi Si Audien tidak bisa Mendapatkan secara utuh Berurutan Kalau diceritakan Dalam satu post Sekarang Apa namanya Waktu attentionnya Audien kan makin kecil Audien sudah Nggak lagi betah Sama video-video lama Post-post lama Yang panjang Itu mulai nggak betah Karena udah pengen cepat-cepat scroll Nah kalau Anda Berceritanya Di Sosial media Kemungkinan besar Nggak akan nyampe Semua struktur ceritanya Kembali lagi ke Kita harus punya media Yang dimana itu Kita pegang Algoritmanya Istilahnya Kalau tadi Contoh kasih Whatsapp Tadi kalau ceritanya Koden itu email Yang dimana mereka Bisa baca Secara berurutan Cerita itu Nah Kalau saya pakai WA Nah Tadi Koden ini ceritanya Tribilio Itu yang kita proses Migrasi ke situ Gitu Koden ini Siap Siap Jadi memang Intinya adalah Gini ya Berarti intinya bukan Tentang satu post Atau dua post Tetapi intinya adalah Audien Faham siapa kita Karakternya kita build itu Betul 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 Mau banyak post Mau lompat-lompat Kesana kemari Kayak Avenger ada satu dua Ada tiga Ada empat Gitu kan Jadi yang penting Bisa menjalin ceritanya Gitu kan Jadi orang akan Penasaran Akhirnya Interesting Ini ada satu yang Ini ada satu komentar Yang juga menarik nih Mas Dodi Sama kayak sekarang Kita udah tau Ujungnya IG Live ini Ujungnya Pasti bakal ada sesuatu Tapi kita senang nih Dengar cerita dalam IG Live ini Yes Emang bener teman-teman Kalau saya live itu Ya pasti ada sesuatu ya Interaksi konten Atau ada Disbuilding Mastery saya Jadi ya Anda udah tau lah Yang parah kan Kalau sudah tau Tapi gak beli-beli Itu yang paling parah Sebenernya Trust gak? Trust loh Tau gak? Tau Butuh gak online? Butuh Tapi gak beli-beli Nah apa chicken mindsetnya Kalau gitu Kalau storytellingnya Lewat karusel Ide gimana? Artinya gak ada masalah ya Maksudnya Mau karusel kek? Mau video kek? Betul Betul Gak ada masalah kan ya? Gak ada masalah Oke Kalau untuk B2B Nah ini good question Kalau untuk B2B Itu gimana tuh? Good question Untuk B2B biasanya Neednya udah terbentuk duluan Biasanya neednya udah terbentuk duluan Ya untuk B2B biasanya Mereka udah punya need Makanya mereka cari kan Produk yang sesuai dengan yang saya inginkan Kata perusahaan Nah biasanya B2B itu prosesnya building trust Kenapa? B2B? Oke Prosesnya lebih banyak building trust Contoh misalnya begini Dia cari aman lah ya Cari aman karena Ngurusnya gede gitu kan? Betul Betul Contoh misalnya ini air mineral nih Le minerale ya Saya sebut satu brand Le minerale Orang mau beli le minerale Atau mau beli aku Atau mau beli fit Atau beli apapun Kalau Intinya gini Kalau Anda salah beli Sebagai konsumen Anda ada merek baru Le minerale Anda coba Kok gak enak ya? Resiko yang Anda tanggung kecil Ya paling cuma 2000-3000 doang Anda bisa beli ulang Resiko yang ditanggung kecil Sehingga trust untuk produk-produk yang murah Business to customer Sebetulnya tidak terlalu besar-besar banget Beda sama bisnis to bisnis Yang dimana kalau misalnya Ada mau kontrak bahan baku misalnya Itu kalau bahan bakunya Ada permasalahan di vendor baru Itu yang pusing bagian purchasing Dan bagian produksi Nanti kena omel banyak orang Proses produksi terhenti Nah Itu tadi yang Kodirin bilang Cari aman Sehingga proses branding Proses membangun Persepsi Untuk B2B Lebih banyak Trust-nya Daripada need-nya Karena bisa jadi Need-nya sudah ada Need-nya sudah ada di mereka Kecuali memang Mungkin Anda Ada produk baru Produk inovasi baru Yang Membutuhkan Apa ya Membutuhkan edukasi ulang Tentang produk ini Mungkin Anda harus Bangun need Contohnya misalnya Hari ini Ada Apa namanya Ini aja jual powerbank Buat mobil listrik Ah Itu Building Bangun Itu Punya mobilnya Belum Nah ini Ada yang terkait Tapi kalau misalkan Need-nya adalah Kurban Gimana cara Buat trust-nya Mungkin hewan kurban Hewan kurban Oke Itu Waktunya Tepat banget ya Need-nya adalah Hewan kurban Oke Need-nya pasti ada Building trust Nah Kalau I'm thinking nih mas Donnie Kalau misalkan kayak gitu I'm thinking nih ya Kalau saya Saya akan bikin media Atau database Email Tentang apapun Seputar muslim Betul Entah saya ngasih Ayat-ayat misalkan Al-Quran Atau apapun itu Sembaya whatever Sehingga paling nggak Anda tahu bahwa Oh ini kalau sumber Tentang Tentang Quote muslim disini Tapi begitu Kurban Yang adanya adalah Berkala Tidak setiap hari Diputukan Saya broadcast aja Jadi di build Trust-nya di build Bukan di Purban Karena Mungkin Laptop kita ngumpul Database Yes Ke something else Di anchor Ke something else Jadi begitu Anchor-nya dapat Kita tembak Ke mereka Karena trust-nya Sudah dapat Itu sama dengan Endorse kan Endorse itu kan Kita meminjam Trust orang lain Itu namanya Endorse Jadi kita anchor dulu Ke something else Yang dia bisa trust Disitu Betul Baru ketika ada Event-nya Sekarang event-based kan Betul Betul Itu bisa Ditambah gini Mungkin saya bicara dari sisi konten kali ya Sisi konten Konten apa yang membuat Kita bicara Tadi persepsi Persepsi untuk orang membeli apa sih Trust dan need Nah Kalau di saya Metodologi yang saya punya Trust itu bisa dipecah lagi Trust-nya itu bisa dicang down lagi Apa sih yang membuat elemen orang trust ini Ada dua Satu Brand ini kompeten di bidangnya Brand ini kompeten di bidangnya Oke Ahli di bidangnya Ini yang Posisoning tadi Brand ini Jagonya di gigi putih Brand ini jagonya di nafas segar Ya Yang kedua Apa sih yang membuat orang trust Yang kedua Adalah attitude Apa itu attitude Kalau di dalam brand Itu yang saya sebut dengan Emotional Emotional value Di antaranya brand purpose Di situ Kenapa brand purpose ini bisa membuat Orang trust ya Karena kesamaan ideologi Kesamaan purpose Kesamaan panggilan hidup Kesamaan values Kenilai-nilai dalam hidup Mungkin kalau kode ini Kesamaan belief kali ya Nah Hal yang sama Hal yang sama itu bisa membuat orang jadi trust Contoh Contoh misalnya Kita ngomong tentang building trust Dengan Emotional value tadi Brand purpose Misalnya gini Tentang ideologi lah ya Atau Misalnya gini Contoh Kemarin contohnya ya Kemarin waktu Pilpres Nah itu contoh menarik Waktu pilpres aja lah Waktu pilpres Terserah Terserah anda Dukung siapapun Mau nomor 1 atau nomor 2 Terserah Pokoknya anda militan Nomor 1 atau nomor 2 Oke Kemudian Ada 2 orang yang ngejual Hewan kurban Ada 2 orang Hewan kurban Nah 2 orang ini Sama-sama gak anda kenal Yang Penjual kurban pertama Dukung Itu Sangat Militan sama Sama Pasangan nomor 1 Penjual kurban kedua Militan sama Pendukung nomor 2 Harga sama Plus minus Fitur Hampir gak ada bedanya Pilihan anda adalah Yang sesuai dengan Pilihan anda juga Yes Yes Karena kesamaan itu nyaman Betul Karena kesamaan orang itu Bikin nyaman Itulah Emotional value Brand purpose Kalau di tempat saya Di Petodologisan Nemaway itu Masuk itu harus ada Nah Tadi yang kau Kodini sampaikan tadi Gimana membuat sesuatu Something else Yang itu gede Yang itu bisa Mewakili value-value Yang sama Dengan audiennya Nah Itulah yang membuat Orang bertahan disitu Yang membuat orang Tidak pindah ke brand lain Nah Emotional value inilah Yang membuat Seseorang bisa jatuh cinta Atau bisa sangat benci banget Terhadap sebuah brand Contoh 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 Beberapa bulan yang lalu Ada kejadian Satu brand Ini saya sebut Nama brandnya lah Karena Kejadiannya juga viral Di social media Eiger Oh iya Eiger Eiger itu Kasusnya Anda tahu semua lah Saya gak perlu cerita kasusnya Sampai Ujung-ujungnya kan ada Hashtag Boykot Eiger Ya Biasanya Orang kecewa itu Karena produknya Tidak berkualitas Biasanya Wah ini produknya nyebel nih Testimoni kan begitu Pengirimannya Enggak on time Ini Enggak awet Barangnya Ini youtuber Dan orang-orang yang Se-value Itu Yang selama ini Sudah pakai Eiger Gak ada masalah Dengan kualitasnya Aman-aman saja Nyaman-nyaman saja Dengan Eiger Kenapa kok Tau-tau Ikut-ikutan Boykot Karena Eiger Dipersepsikan Punya Attitude yang tidak baik Yaitu Anggap aja Sombong Siapa orang yang Mereka sama dengan Orang yang sombong Kalau brand itu Punya karakter Nah itulah Emotional value Nah dua hal inilah Yang dibangun trustnya Nah Konten itulah Untuk membangun Tadi Trust Kok Caranya mungkin Bisa pakai Kalau saya sih Kalau teman-teman sini Saya rekomenikan Tribal you deh Daripada WA Repot banget Saya ngerasain repotnya Saya ngerasain repotnya Banget Banget Saya ngerasain repotnya Membangun Building trust Belum lagi Kalau ke band nomernya Karena itu kan Jalurnya gak resmi Satu Satu yang Saya kemarin tuh Repot tuh gini Kan kita pengen Muncul tujuh kali Secara perurutan tuh Mas Godi Betul Ya kan Kemarin tuh Aku pakai WA Saya ngumpulin Di grup WA Ketika hari pertama Ngumpulin ada Lima puluh orang join Nah Saya cerita tuh Hari pertama Saya ngajarin ini Hari kedua Saya ngajarin ini Hari ketiga Di hari keempat Ada lima puluh orang Lagi join nih Ini bahas apa ya Diulang lagi dari awal Itu Terus yang lain-lain Jadi bosen Nama kontennya Karena diulang lagi Kita kayak Aduh Capek juga Ini ya Kayak begini ya Itu sih Itu kendala-kendalanya Kayak gitu sih Itu So Ya I think Buat teman-teman Kita punya banyak Social media Kita punya banyak Tools gitu Tapi yang jadi Intinya adalah Kita harus memiliki Something yang menjadi Milik kita Ini loh Saya punya Mas Godi tau Saya punya follower Di twitter Itu hampir setengah juta Di tahun 2012 2012 loh Bukan hari ini Tapi begitu Semua hijrah Ke instagram Sekarang gak ngefek Itu setengah juta Kalau dulu kan Saya ngomong apa Tweet sekali gitu Udah sold out Udah sold out Begitu setengah juta Men Zaman dulu kan Belum banyak yang pake Kalau hari ini Setengah juta Kayaknya kecil ya Zaman dulu Itu hampir 10 tahun yang lalu Teman-teman 2012 Saya ketemu istri saya Di twitter Salah satu follower saya Stalking Jadian kan gitu Jadi Ya twitter Berjasa lah Buat saya Gitu kan Jadi Dimana caranya Kalau buat saya itu Kita pake social media semua Oke Kita pake social media semua Tetapi gimana caranya Untuk membawa mereka itu Masuk ke tempat kita Gitu Masuk ke tempat kita Nah ada yang bilang gini Dan Email tuh orang jarang buka Oke Email tuh masih nomor satu Teman-teman Orang daftar facebook Juga pake email Nah yang kedua adalah Kemarin itu Zaman Clubhouse Ikut gak? Ikut Ikut Sekarang masih gak? Udah gak Udah gak Sama Udah gak Nah yang menarik nih Yang menarik ya Ada satu orang Yang kebetulan Pengen sepanggung Sama saya di Clubhouse Sampai bela-belain Beli iPhone Wow That's insane Kayak Bisa gitu Bisa gitu Kayak mereka tuh Mau membayar Untuk sepanggung Mau membayar Belasan juta Untuk beli iPhone Itu saya dapet cerita itu Karena yang ngajak Temen saya Temen kita semua gitu Temennya mau join juga Untuk Nanti diajak Ini ya naik ya Ke panggung ya gitu Itu belain beli iPhone dulu Install Clubhouse Itu value tuh kayak gitu Temen-temen Itu kalau sudah Jadi kayak gitu Itu it's very good Oke Jadi pertanyaan Jadi maksud saya adalah begini Orang tidak buka email Mungkin Masih banyak sih Buat saya sih Tapi Kalau value anda kuat Dia akan belain-belain Buka email Misalnya Kamu mau menikah Misalkan Ini loh Ada 30 checklist Yang harus kamu lakukan Kalau mau pernikahanmu lancar Jangan sampai kelewatan nomor 9 Masukkan emailmu Dibuka gak? Dibuka itu Karena dia lagi Nitsnya kuat banget Tapi kalau nitsnya gak kuat Ya dia bilang gak usah Ngapain sih kayak gitu Gak perlu gitu Tapi artinya apa temen-temen Kalau mereka sampai anda ajak masuk Mau masuk Dan mau buka Lebih mudah dijualin Ketika tidak Jadi Intinya simple Di social media Saya punya follower banyak 200 ribu Di Instagram 229 Di Youtube Hampir 300 ribu 290 ribu Kita gak tau Saya gak tau Mana orang dari 300 ribu itu Yang sudah niat Atau belum niat Betul Maka saya ngayak Ngayak gitu Ngayaknya gimana Kalau Kalau ayakan biasa kan Tinggal ayak biasa gitu kan Sisa-sisa enggak Kalau di social media Ayakannya adalah Diajak join Diajak join Yang mau itu berarti Kena ayakan Ya bukan korban sih Tapi mereka yang Lebih interested Jangan salah persepsi ya Kata-katanya ya Mereka yang lebih interested Akan mau melakukan sesuatu Intinya cuman itu Habis itu Anda baru lakukan Ya email marketing lah Dan sebagainya Itu habis itu Tapi proses Apa ya Memfilter lah Itu krusial banget Di dunia digit namanya Funnel teman-teman Cuman kalau funnel Cuman ngomong doang Cuman landing page ya Bukan funnel Funnel tuh harus ada Kayak corong gitu loh Lebar Mengecil 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 gitu Sambil During the flow Dikasih storytelling tadi Ya Betul Gitu Ya kan Tapi kalau orang sudah siap beli Mungkin mereka gak butuh storytelling Kalau orang sudah siap beli Tinggal dikasih Itu Ajar Neednya ada Trustnya ada Hajar benefit aja Udah Pake ini benefitnya Ini ini Anyway Saya ngeliat Brand-brand besar Matodi Kayak Kita ngomongnya gede aja deh Ticket.com Traveloka.com Kalau kita beli Ticket Kita disuruh masukin email loh Habis itu dipromoin sama mereka Betul Tiket murah ke Penang Tiket murah kesini Even brand-brand besar Still ngelakuin email Kalau anda bilang Dan email gak works Ya kenapa brand gede Masih pake email Ada yang bilang Dan restoran Masa pake email Saya itu di email Tiap hari Sama restoran Pentius Karena saya member disana Kayak challenge hari pertama Challenge hari kedua Makan Apa cik Kenapa gitu-gitu Masih teman-teman Still working Nah Email Itu bukan untuk di broadcast doang Ini banyak yang gak paham Mas Dari kan tau Email itu bisa di upload Ke Facebook custom audience Oke Oke Terus di iklaning Jadi kalau anda Dapet email dari member Dan orangnya gak buka email Gak ada masalah Kita upload dia ke Facebook Kita iklankan munculnya di Instagram Lah kan powerful sekali Teman-teman Kalau anda bisa ngelakuin ini semua Anda gak tau aja Jadi jangan Jangan istilahnya Jangan kayak menolak Sebelum tau gitu loh Kan dalamannya bagus tuh Atau nih Kita waktu sudah hampir habis nih Ada pesan-pesan khusus kah Sebelum Sebelum kita akhiri Dan teman-teman pada rombongan Untuk join ke link yang ada disini Bit.ly Slash Dodi X Denny Jadi sebelum mereka join Ada pesan-pesan kah Buat mereka Oke Oke gini teman-teman ya Kembali ke Bagaimana sih cara membangun persepsi Membangun persepsi itu Karena persepsi apa sih Yang perlu kita bangun Trust dan need Gimana cara membangun trust Nah Repetisi tujuh kali Itu salah satu cara Untuk membangun trust Nah gimana Kalau budget saya kecil Budget saya terbatas Dengan dunia digital Kita bisa melakukan itu Dengan gratis Bahkan Bukan kalau bukan gratis Ya murah banget lah Dengan dunia digital Murah lah Murah Enggak gratis Mungkin murah lah ya Dengan murah Itu dunia digital Memfasilitasi itu Zaman dulu kita memang Harus pasang iklan Di televisi Untuk bisa repetisi Berkali-kali Budgetnya 10M itu Kayak Kalau bahasa Jawa itu Nguyahi segoro Menggarami air laut 10M itu gak ada artinya Di televisi Tapi 1 juta Itu Anda bisa dapat Banyak hal Di dunia digital Nah Terus gimana mulainya Jangan pernah mulai dari Kita ngomong seluruh Indonesia Kalau Anda Kalau Anda berpikir seperti itu Anda akan berpikir besar banget Dan itu Jadi gak make sense Saya selalu bicara Mulain dari scope Yang paling kecil Anda bisa kelola berapa 100 database Yaudah 100 itu yang penting Bisa ngelihat 7 konten Anda Itu dulu Udah Daripada Anda menyebar 100 ribu Tapi Hanya sekali Lebih baik 100 orang Tapi Continue Anda kelola itu database Maka itu akan jauh lebih efektif Itu pesan saya Konsisten Dan continue Mantap Luar biasa Kita punya satu alumni Dimana membernya dia Di Tribal Itu cuma 17 17 Dan menghasilkan 45 juta Gokil ya Hari ini mungkin Membernya baru beberapa Ratus doang Bukan ratus ribu ya Beberapa ratus doang Ongsetnya sudah di Arti 2 miliar sekian Wow Wow Kemarin ada yang Asal benar semuanya Betul Kemarin ada yang konsultasi ke saya Tadi kayaknya orang komen Ada yang konsultasi One on one dengan saya Dia cerita Saya itu diajari Tribalio sama Kodeni Tadinya saya gak bisa apa-apa Saya cuma bikin Tribalio aja Saya bikin komunitas Dan gak jualan-jualan Itu diajarin Kodeni Caranya jualan Saya dapet duit dari situ Guru tadi Guru Itu kayak komen tadi Oh sudah Udah komen tadi Saya tuh happy banget ya Amin kayak saya bilang ke Teman-teman yang kemarin tuh Dapet 2 miliar Dapet berapa gitu kan Saya nanya Kamu dapet 2 miliar tuh Berapa bulan Dari 0 Itu sekitar 5 bulan Dari 0 Jadi follower di Instagramnya Dia bahkan cuman sekian I think cuman Di bawah 2 ribu deh kayaknya Followernya tuh Pasti dikit banget Jadi kalau Mas Doni tadi bilang Yaudah Ngomong di social media aja Untuk market riset Yang dia lakukan adalah Dia ngiklan Untuk bisa nanya Bukan untuk jualan ya Untuk bisa nanya Itu saking niatnya Tapi ya Karena niat banget Begitu ya Akhirnya Jadi 5 bulan Dapet sekitar Waktu 5 bulan itu 1,5 miliar Waktu 5 bulan 1,5 miliar Saya nanya Kalau kayak gitu Bayar tribelionya berapa? Even bayar tribelionya aja Nggak sampai sejuta Karena kita Nggak sampai 200 ribu Dan kali 5 Nggak sampai sejuta Tapi dia dapat 2 miliar Eh 1,5 miliar gitu kan So Jualan apa? Ya itu cost of business Dia import Dari China Jasa import Jasa import Dari China gitu Jadi ngajarin import Kalau misalkan Boto Dia import Dari China Jadi angkanya gede-gede Ya Kayak gitu Ya kurang lebih itu teman-teman Sekarang anda screenshot ini juga Share ke teman-teman anda Ke story anda Dan tag saya Denny Santoso Dan Dodi Sukifli Underscore brand Yes Tag Kasih Anda dapat apa sih Dari sharing kali ini Ya bagi-bagi lah ya Saya udah bagi-bagi Masa anda nggak bagi-bagi juga Gitu kan Intinya kurang lebih seperti itu Kita saling Saling perbagi lah Kepada teman-teman semua Di luar sana Oke I think itu aja Mas Dodi Terima kasih Sekali lagi Pada malam hari ini Udah hadir Semoga teman-teman Dapat manfaat luar biasa Dari Mas Dodi Sharingnya nanti luar biasa banget Ideology Value Itu bisa membangun trust So share itu Build the value Dari customer anda Teman-teman Jadi jangan cuman Promosi doang Habis itu nggak laku-laku Kita pengen teman-teman Di semasa covid ini Pandemi WFH juga tetap Menghasilkan dari Dunia online Itu sih dari saya Thank you so much Mas Dodi Sekali lagi Teman-teman semua Selamat malam Stay healthy ya Bye-bye everyone Thank you Sampai ketemu lagi teman-teman unser non asen Stop for you In days like me Never You